Masih ingat gak sama Fahmi Bo? Aktor yang dulunya populer lewat sinetron lupus, Giamas udah dekat sampai tukang ojek pengkolan. Lama gak kedengeran, nama Fahmi belakangan jadi sorotan lagi setelah mengungkapkan kondisi dirinya yang sekarang jauh dari kata nyaman. Dia cerita kalau selama ini ia bekerja serabutan, mulai dari tukang parkir, sopir, sampai jualan pecelele. Hal ini ia lakukan setelah sempat terkena struk di tahun 2018 lalu yang ngebuat kondisi Fahmi gak memungkinkan untuk kerja kayak dulu lagi. Nah sembuh dari struk, kesehatan Fahmi gak serta-merta membaik nih. Saat ini ia kembali mengalami sakit asam urat dan gula yang membuat dia sulit untuk kerjalan. Ditambah lagi, akhirnya di tahun 2023 ini Fahmi bercerai dengan istrinya dan sekarang tinggal sendirian di kosan. Ia pun jauh dari anak-anaknya dan juga jarang berkomunikasi. Fahmi yang sekarang masih dalam kondisi sakit pun harus bisa ngurus dirinya sendiri. Ia mengaku sering menahan rasa lapar, bahkan pernah dua hari gak makan karena gak punya uang. Ia pun sempatnya seli dengan gaya hidupnya dulu yang jarang menabung. Nah di tengah kondisinya sekarang, Fahmi mulai bangkit nih setelah dikunjungi oleh Nikita Mirzani yang membantu menunasi tunggakan kamar kosan sampai biaya dokternya Fahmi. Bahkan Nikita juga membantu menghubungi keluarga dan juga anak-anak Fahmi yang lama gak dilihatnya. Wah-wah, kita doain aja nih guys. Semoga Fahmi Bo bisa lekas sembuh dan kembali ke layar kaca. Terima kasih telah menonton!